Mas Angga pun menjawab Kok rasanya mobil saya panas banget ya Padahal saya sempat berhenti di warung kopi sana Jawab mas Angga sambil menunjuk ke arah hutan Astagfirullah Ujar bapak itu tiba-tiba Sontak mas Angga kaget dengan ekspresi bapak itu Lalu bertanya Memang ada apa pak? Si bapak menjawab Mas mau maaf sebelumnya Yang barusan mas lewat itu adalah Alas robat Dan disitu Tidak ada warung kopi sama sekali mas Beruntungnya Mas bisa keluar dari situ Dengan selamat Ujar bapak itu Mas Angga benar-benar shock Setelah mendengar perjelasan si bapak tersebut Pak mohon maaf Terus warung yang saya baru singgahi itu warung apa? Wong saya pikir itu warung seperti pada umumnya Ucap mas Angga Lalu bapak ini menjawab Ya mungkin mas saya salah lihat Itu warung seteng mas Hai semuanya kembali lagi bersama gue Muhammad Siddiq Diceritain aja Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah mistis Jadi kisah mistis kali ini dateng dari mas Angga Dari Lampung Namun mengalami kejadian mistis saat melakukan perjalanan di daerah pantura By the way Di video kali ini gue tidak mengundang narasumber Seperti biasa Jadi gue akan bercerita Kisah ini So kita lanjut ke ceritanya Let's go Dalam ceritanya mas Angga Dia dalam perjalanan dari Lampung menuju Malang Posisinya sendirian waktu itu Pada tahun 2016 Jadi pada tahun tersebut Ruas tol hanya sampai berbes timur Dan belum ada yang namanya jalan tol transjawa Jadi jalan tol transjawa Itu adalah menghubungkan dari kota Banten Sampai kota Jawa Timur Mas Angga lanjut bercerita Selepas jalur tol Langsung menyambungkan ke jalur pantura Waktu itu sudah larut malam posisinya Dan selama di perjalanan mas Angga Melewati beberapa Ya kota via pantura lah Namun saat itu Ya belum terjadi hal-hal yang janggal lah Atau ganjil Biasa-biasa aja waktu itu Namun perasaan kawatir mulai merangsang Mulai dateng lah Seiring perjalanan mas Angga Masuki daerah yang namanya Batang Dan mas Angga tidak tahu Akan kawasan angker Alas roba Karena ini perjalanan pertama dia Menuju ke kota Malang Jadi belum tahu apa-apa waktu itu Anehnya Ketika memasuki daerah kabupaten Batang Mas Angga suka Merinding sendirilah gitu Mungkin karena situasi jalan yang sepi Jadi yang kita tahu Alas roba itu Merupakan sebuah hutan Jadi zaman dulu itu Hutan Belantara Terus dibikin Dibabat lah jalannya Dibikin sebuah jalan gitu ya Dan disono itu Banyak yang bilang Minim banget Yang namanya cahaya jalan lah Jadi udah kebayang disono gelap Kayak gimana Akhirnya Mas Angga memutuskan Untuk berhenti di sebuah pembensin Untuk mengisi BBMnya lah Sambil beristirahat Ngeres lah gitu ya Mungkin karena petugas pembensin melihat Plat nomor Mas Angga ini Dari luar daerah Dia pun Bahasa-bahasa ini Menanyakan Tujuan Mas Angga Mau kemana Lalu Mas Angga menjawab Bahwa Mas Angga itu Berasal dari Lampung Dan akan ke kota Malang Setelah itu Petugas pembensin Menerangkan Bahwa Mas Angga Tidak boleh berhenti Sama sekali Di jalur ini Meskipun Kita Kebeliat kencing Atau gimana Tetap kita harus Berjalan gitu Katanya Karena Peristiwanya ini tuh Berlangsung tengah malam Jadi menurut Keyakinan orang sana Kita tidak boleh berhenti Ya menepilah Di jalur ini Siang aja tuh Udah Dilarang Apalagi malam Setelah si bensin Mas Angga Melanjutkan perjalanan Beberapa menit kemudian Saat perjalanan Kondisi jalan Seperti memasuki Kawasan hutan Mas Angga Mulai berpikir Yang aneh-aneh nih Disini Ruas jalan Tidak terlalu lebar Ya Gak gede-gede banget gitu ya Di kanan kiri saya tuh Pohon-pohon Sangat lebat Bahkan lampu jalan Tidak berfungsi Bahkan Tidak ada disana Tentu aja Kondisi jalan Seperti ini Sangat gelap Banyak Kelokan Serta tikungan tajam Serta tanjakan Dan turunan Mas Angga mulai berpikir Apa kini Alas roban Di tengah-tengah perjalanan Mas Angga Sangat ingin Buang air kecil lah Udah kebelet banget Udah gak bisa nahan nih gitu Lalu tiba-tiba Di depan mobil Mas Angga itu Terlihat ada Sebuah warung kecil Ya Seperti warkop lah Di sebelah kiri jalan Mas Angga pun Lihat Ada beberapa juga Kendaraan yang terparkir Di depan warung itu Ya Lalu Mas Angga Mulai tenang lah Bahwa Wah disini ada orang juga gitu Rame gitu ya Soalnya kan ada Terparkir di depan warung Ya Tanpa pikir panjang lah Mas Angga langsung menepi Dan berniat menumpang Untuk buang air kecil Di warung tersebut Jadi Warung ini Tampak seperti Warung non permanen Hanya gubuk kecil Ya Berlindungi Anjaman bambu lah Jadi Kayak Rumah-rumah zaman dulu Temboknya itu Masih anjaman-anjaman bambu Ketika Berjalan masuk ke warung Dia melihat Beberapa orang Duduk santai disana Namun Mereka tidak saling Mengobrol Hanya diam gitu Bahkan Sapaan salah mas Angga pun Tidak dihiraukan Hanya didiemin Jadi Kebayang gak sih lo Kalau masuk ke warung Atau masuk ke warkop gitu ya Tiba-tiba Lo Melihat Ada orang Disitu Cuma diim aja Gak ngomong gitu Kan kita Aneh aja gitu ya Ada di warung Cuman orang rame Cuman diem-diem aja Ya bawahnya aneh aja lah gitu Mas Angga pun langsung Menghampiri Ibu pemilik warung Karena udah gak nahan Buat buang air kecil Waktu itu Ibu pemilik warung ini Berusia kira-kira 50 tahun lah Dia mengenakan pakaian Kas Jawa zaman dulu Mas Angga pun Minta izin Untuk memakai Kamar mandinya Ibu warung pun Tidak menjawab Hanya menunjukkan ke arah warung Belakangnya Jadi menunjukkan Gitu Tapi Mas Angga langsung menyalakan Senter dari HP Dan kemudian Menuju Bilik tersebut Setelah selesai Mas Angga menghampiri Ibu pemilik warung Dan merasa Tidak enak lah Kalau tidak membeli Apapun Basa-basi lah Kita Mampirkan tempat orang Tapi gak beli Kan gak enak gitu ya Kemudian Dia membeli 2 botol air Mineral ukuran 1 liter Ya Yang seginilah yang gede gitu Setelah ditanya berapa harganya Lagi-lagi si ibu Tidak menjawab Hanya diam aja Hanya menunjukkan Kedua belak tapak Tangannya Dengan jari Semua terbuka Jadi kayak gini Ibunya Jadi ibunya diem Hanya menunjukkan seperti ini Berarti Harga botol Aquanya ini 10 ribu gitu ya Disitu mas Angga mulai Ya gelisah lah Karena suasana Warung yang sepi Tapi kok orangnya banyak gitu Kan aneh aja gitu Lalu tiba-tiba Ada seorang yang menepuk Pundak mas Angga Dari belakang Ternyata Beliau adalah seorang kakek-kakek Ya Dan menyampaikan Bahwa jika Urusannya telah selesai Maka Dipersilakan untuk pergi Disini mas Angga mulai berpikir Mulai aneh lah Maksudnya apa sih ya Dengan kakek ini Kok tiba-tiba Disuruh pergi gitu Selama bayar air mineral itu Mas Angga Bergegas pergi Buru-buru lah gitu Ketika sudah keluar dari kawasan tersebut Ada yang janggal Dengan mobil mas Angga Entah kenapa Mesin mobil kok Panas banget ini Lalu dia memutuskan Untuk menepi Di depan lah sebentar Tapi kali ini Memilih jalan yang sedikit ramai Kebetulan 50 meter di depan Mas Angga terlihat Ada sebuah truk-truk Yang sedang parkir Di dekat rumah makan gitu Lalu mas Angga berniat lah Untuk mengecek mobil Ya kondisi mesinnya gitu Ketika dia membuka kap mobil Dan mencari kendala Apa yang terjadi dengan mobilnya Dia tidak mendapati masalah Apapun Kemudian Mas Angga mengambil Sebuah motor air mineral Yang tadi beli di warung Lalu dia mengisi air radiator Dan juga Sisanya air itu Disiramkan ke mesin mobil Tujuannya kan Untuk meninginkan air ya gitu Lalu Ketika disiram Bukannya Dingin Tapi malah keluar asap mesin gitu ya Malah makin panas Di mesin mobil gitu Ya mas Angga merasa shock lah Kaget disitu Dan tak berapa lama Sesorang warga setempat Mengambili Setelah melihat kepulan asap itu Dan menanyakan Ada apa dengan mas Angga Mas Angga pun menjawab Kok rasanya Mobil saya panas banget ya Padahal saya sempat berhenti Di warung kopi sana Jawab mas Angga Sambil menunjuk ke arah hutan Ketika saya siram mobil Saya dengan air ini Tiba-tiba mesin keluar Asap Sambung mas Angga Astagfirullah Ujar bapak itu tiba-tiba Sontak mas Angga kaget Dengan ekspresi bapak itu Lalu bertanya Memang ada apa pak Si bapak menjawab Mas Mohon maaf sebelumnya Yang barusan mas lewat itu Adalah Alas roban Dan disitu Tidak ada warung kopi Sama sekali mas Beruntungnya Mas bisa keluar dari situ Dengan selamat Ujar bapak itu Mas Angga benar-benar shock Setelah mendengar Perjelasan si bapak tersebut Tanpa pikir dua kali Mas Angga Langsung berpamitan Kepada bapak tersebut Tapi sebelum Dia meninggalkan Bapak itu Mas Angga bertanya kembali Ya Karena masih penasaran lah Dekat warung yang Dia hampiri tadi Pak Mohon maaf Terus warung yang saya baru singgai itu Warung apa Wong saya pikir itu warung seperti pada umumnya Ucap mas Angga Lalu bapak ini menjawab Ya mungkin masnya salah lihat Itu warung setan mas Tukas bapak tersebut Setelah itu Mas Angga Dia melanjutkan perjalanan ke kota Malang Syukurnya perjalanannya lancar-lancar aja Namun anehnya Di sisa perjalanannya Menuju Ke kota Malang Mas Angga Selalu menyaksikan Beberapa kali kecelakaan Di depan kendaraannya Gitu Ada aja lah Kejalanan di jalan gitu Tapi mas Angga Tidak berusaha Mengaitkan Apa yang terjadi Di alas ruban tadi gitu Jadi Pengalaman mistis ini Merupakan pengalaman Ya Yang gak bisa dilupakan oleh mas Angga lah Demikian Pengalaman mas Angga Di alas ruban Oke Jadi itu tadi ceritanya Mas Angga Di jalan alas ruban ya Tujuannya hanya untuk melewati Tapi malah ketemu warung setan gitu ya Jadi disini Kita bisa tau lah Bahwa alas ruban tuh emang Dulunya itu memang kan hutan Hutan belantara Terus dibuat jalan Konon disitu itu katanya Bekas pembantaian Jadi mayat-mayat Yang dibantai itu Dibuang di jalan situ Gitu Jadi Ya Udah Jelas lah gimana Angga Ada disana Oke jadi Di video kali ini itu aja Terima kasih banyak nih Untuk kalian yang udah Klik video ini Sampai nonton Hingga selesai gitu ya Terus Jika kalian punya cerita Silahkan Kirim ke email Di bawah Jadi Gue sediain Email gue di deskripsi Silahkan Kalau kalian punya cerita Kirim disitu Insya Allah Akan kita baca Ya dan kita buatkan lah Thank you Terima kasih